Halo Halo selamat pagi teman-teman kita channel YouTube Bang dari tutorial kali ini kita ada tutorial ini soundcard P8 ini dimana konektor mic untuk dinamiknya 6,5 cek 6,5 yang longgar ataupun tidak detek jadi pengen longgar karena disini ada konektornya di kita colok di handset micnya makanya tidak terdeteksi jadi kalau kita goyang-goyang bisa bergerak seperti itu bagaimana cara mengatasinya cukup mudah jadi kita buka dulu bautnya sudah kita buka kemudian kita lepas bagian atasnya seperti ini yang kita lepas nih nanti pada waktu pasangnya nanti kita samakan kita minkan semua terlepas semua seperti ini ini sudah lepas jadi kok kita posisikan min seperti jadi garis lurus seperti ini begitu juga dengan seperti ini jadi kita pemasangan nanti kita garisnya seperti ini sesuai garis ini seperti ini jadi minkan semua setelah terbuka nanti kita langsung angkat seperti ini kita taruh di bawah sini nanti lepas seperti ini sudah selesai ini bisa diangkat tombolnya ini ada lampu lednya kita taruh seperti ini lagi ini ada baterainya baterai 3,7 volt yang baterai kecil nah untuk ceknya ini cek dinamik 0 6,5 ini ada tersambung 3 pin 123 jadi kalau misalnya tidak konek bisa teman-teman cek saja disini kalau misalnya soldernya kurang bagus teman-teman bisa solder ulang disini kakinya ada tiga buah kaki yang set ada tiga buah kaki jadi teman-teman bisa solder ini masa ini ini kron ketiga masalah jadi yang ada sebelah sini jadi kita bisa buka dulu ini ada baut 1 1 2 tadi kita buka dulu kalau misalnya tidak detek longgar mungkin sering dibuka pasang buka bakasan teman-teman cek ini ini soldernya kalau misalnya longgar bisa solder ulang kalau misalnya ini tidak ada tempat soldernya lagi bisa teman-teman jumpur saja biasanya jalur sini yang rusak disini ada garis seperti ini ini kalau misalnya tidak ada soldernya teman-teman bisa korek pakai karakter kemudian disambung ke sini kalau misalnya disini tidak ada soldernya lagi kalau ini kayaknya ground jadi dua ini ground seperti itu cuma ada dua pin jadi ground sama jalur untuk mikrofonnya coba kita buka dulu ini kita lepas kemudian kita angkat baterainya ini kita lepas baterainya ini bisa kita lepas seperti ini nah ini kita angkat nah inilah cuman cuman seperti ini doang tidak ada yang spesial ini di sini ada pinnya nah mic2 mic2 ini nyambungnya ke pin ini tadi ini nyambungnya pin ini ini ada 3123 cuman tiga pin ini masa semua yang ini yang yang jalurnya jadi yang kalau rentan rusak biasanya di sini kalau jalurnya longgar bisa teman-teman solder kalau misalnya tidak ada soldernya lagi misalnya sudah oblak misalnya kita longgar teman-teman bisa sambung kabel ke sini jadi solder ke sini tarik kabel keluar ke sini kemudian sambungkan ke sini seperti itu ataupun juga misalnya kita bengkokkan saja ini ini kita bengkokkan kemudian kita ambil kabel kita solder kabel kemudian kita solder kabel kemudian kita solderkan ke sini seperti itu solderkan ke sini ini pin outnya untuk mic ini ada tulisan mic jadi seperti itu jadi kita teman-teman solder saja ini satu ini kemudian tarik kabel ke sini dari sini ambil muncul kita solder ke sini kalau misalnya rusak seperti ini kalau ini ground jadi seperti itu ini yang jalur sering bermasalah seperti itu ini saja untuk tutorialnya jadi kalau misalnya ada permintaan subscriber untuk mengatasi kalau microphone di MP3 player portable yang baru saja itu sama hampir sama seperti ini karena dia ada jacknya seperti ini jadi jack 6,5 atau bisa cek di sini ada kakinya cuman satu sini satu kemudian di sini ada kiri-kanan itu ada tapi yang ini untuk bagian yang ujungnya nih yang micnya jalur micnya ini satu ini biasanya kalau dia putus teman-teman solder saja tarik kabel keluar kemudian cek kalau misalnya ada tulisan mic 2 ataupun misalnya sesuaikan jalurnya seperti ini ada jalur anda ada jalur skemanya nih teman-teman korek saja menggunakan karakter kemudian solderkan bikin timah kemudian solderkan ke sini seperti itu jadi karena ini tidak ada solder kita jadi hanya menerangkan seperti ini secara teori saja tapi kita praktekkan hanya dengan menggunakan soundcard P8 yang sama karena sama kita tidak punya untuk MP3 player yang untuk ditutorialkan jadi hampir sama untuk cek 6,5 nya sama tapi untuk soundcard P8 seperti ini ini ada untuk usb lain satu lain dua kemudian untuk usb-1 usb-2 untuk live seperti itu dan ada tulisan live-1 live-2 company instrumennya kemudian ngecas kemudian speaker untuk dengar kemudian untuk handset kondensor mic kemudian dinamik mic yang lubang besar seperti itu untuk 6,5 seperti itu ini seperti inilah penampakan dari soundcard jadi kalau misalnya kita bongkar teman-teman bisa cek saja seperti ini cara pasangnya coba kita buka lagi untuk tombolnya seperti ini tombolnya seperti ini kemudian seperti ini seperti inilah mungkin saya kira ini saja tutorialnya untuk mengatasi kalau misalnya handsetnya mic 6,5 dari V8 ataupun MP3 rusak teman-teman bisa cek ini ada jalur mikrofonnya ini ground semua masa jadi ada tiga jika misalnya kita buka seperti ini ini ada jalur mikrofonnya ini ada jalur mikrofonnya seperti ini ini mikrofon 2 seperti ini teman-teman saya sadar 1,2,3 seperti itu untuk pemasangan teman-teman pasang ulang seperti ini kita pasang baterainya kemudian kita lepaskan lompangnya kita kasih baut satu sini kemudian kita pasang dan kita pasang seperti ini ini kita pasang dulu ini untuk lubang lampu lednya dan di sini sudah selesai ini kita pasang ini kita minkan dulu seperti ini ini untuk sangkat V8 kita pasang seperti ini posisi min semua ini kita minkan semua kita pasang seperti ini kita minkan semua posisinya jadi mudah sekali teman-teman pasti bisa untuk mengatasi semakan V8 yang rusak konektor jack untuk dinamik micnya seperti itu saja semoga bisa manfaat karena ada pinnya ada tiga untuk solder kaki dari jack konektornya ini jadi teman-teman bisa cek di dua untuk ground satu di jalur micnya seperti itu kalau misalnya putus jalur ataupun tidak ada untuk disolder lagi bisa krik di jalurnya untuk sambung pengabelannya nanti kita jumper saya kira seperti itu saja mudah-mudahan bisa manfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses selamat menikmati